Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel RDS Project Channelnya Belajar Bikin Furniture Teman-teman Hari ini saya akan mereview Paku tembak Mesin paku tembak atau air nailer Merk Wipro Modelnya F50 Oke teman-teman Ini adalah Air nailer atau mesin paku tembak Wipro F50 Kita buka, kita unboxing Sekaligus review Bagaimana sih isinya Dan apa spesialnya Paku tembak ini Kita buka ya Nah Ini ada mesin paku tembaknya Dengan plastik bubble Kemudian Ada lagi buku petunjuk Buku panduan ya teman-teman Bisa dibaca-baca Terus ini ada Pelumas dan kunci air Kemudian ada karet Habis ya Kosong teman-teman Itu aja isinya Nah Kita buka dulu Mesinnya Ini mesin paku tembaknya Gagak ya teman-teman Tinggi ini ya Gak terlalu berat sih Mungkin sekitar 1 kilo Sampai 1,5 lah Gak terlalu berat Nah Ini adalah Pelumas ya teman-teman Pelumas untuk Piston yang ada di dalam mesin ini ya teman-teman Piston yang ada di mesin ini Masukinya lewat belakang sini Ada tulisan di sini Kok oil gitu ya Ada anak panah oil Jadi pelumasnya masukkan ke sini Jadi sebelum Sebelum mesin Mesin ini dipakai Nanti dikasih pelumas dulu Supaya mesin apa Pistonnya aman ya teman-teman Jangan sampai gak dikasih ya Nah terus ini ada kunci L Ada 2 Kunci L ini Ada 2 Untuk membuka mesin ini Jika lo ada kerusakan Yang perlu dibongkar mesinnya Kemudian ada karet Karet 2 2 karet itu untuk cadangan Karet safety nya ini teman-teman Kita singkirkan ini dulu Kita fokus di mesin Mesin paku tembaknya Nah Fiturnya apa aja Spesialnya apa aja Keistimewaannya apa aja Kita review sedikit ya teman-teman ya Nah yang pertama Ini hand grip nya Ada karet nya Jadi kita nyaman pegangnya ya teman-teman Kebanyakan sih memang sudah ada Maksudnya merek-merek lain pun juga ada Jadi kita nyaman pegangnya Kemudian ini Penebakannya ini disini Terus ini ada yang merah-merah ini adalah indikator Indikator Jika lo paku tembak itu Sudah tinggal sedikit Gitu ya teman-teman Jadi kalau ini keluar Tanda merah Berarti paku tembaknya tinggal sedikit Nah persiapan kita untuk Menambah paku tembaknya Nah Masuknya gampang aja Yang belakang ini Diteken Kemudian ditarik Kita isi Set Kemudian didorong Kita coba isi ya teman-teman ya Nah ini ada paku tembak F30 ini 3 cm teman-teman Ini 3 cm Nah Taruh sini aja Dorong Nah sudah Kalau paku tembaknya Nah ini kan hitam nih Gak kelihatan merahnya kan Nah misalkan ini paku tembaknya Misalkan tinggal segini Masih hitam Nah kasih 3 Nah sudah mulai merah kan teman-teman Jadi kalau sudah mulai merah Itu berarti tandanya Sudah mau habis paku tembaknya Diisi lagi Oke Kemudian ini maksimal Maksimal ini 5 cm ya teman-teman Jadi ini bisa dipakai untuk Jenis paku tembak Dengan Paku tembak model E Kayak gini ya teman-teman Dengan Keting kepanjangan maksimal paku tembak itu 5 cm Jadi 5 cm ini bisa masuk ke sini Artinya kan model F50 itu Maksimal 5-5-5-50 mili Kalau yang pokok tembak saya Yang satunya itu Dia F30 Dia cuma maksimal 3 cm aja Nah ini maksimal 5 cm Lebih panjang Nah kemudian Apalagi Fitur-fiturnya disini Yang menurut saya istimewa ya teman-teman Yang menurut saya istimewa dari Air Nailer ini Ada 2 Yang menurut saya ini istimewa Yang mungkin Nggak ada di Mesin paku tembak yang lain ya Mungkin teman-teman Soalnya paku tembak kemarin saya itu Wipro Sama mereknya Wipro Warnanya juga kayak gini Cuma dia F30 Maksimal 30 mili Dia nggak ada fitur 2 Yang mau saya jelaskan ini Nah yang pertama Apakah istimewaan dari mesin paku tembak ini Yang pertama Ini untuk Kalau safety-nya Safety-nya jelas ya Ada ya teman-teman Jelas ada safety-nya Jadi maksudnya safety itu Ketika Ini belum Belum Ini belum ketekan Ini nggak akan keluar dari Ujung penembaknya Pakut tembak itu nggak akan keluar Meskipun Apa namanya Penembaknya ini dipencet Ini nggak akan keluar Pakut tembaknya nggak akan keluar Kalau ininya belum ketekan Nah Kalau ini udah ketekan Baru ini bisa nembak Misalkan gini Kayak gini kan Dia belum ketekan nih Ini nggak bakal nembak Ini masih doll Kalau udah diteken kayak gini Nah ini udah Bisa keluar pakunya ini Oke teman-teman Nah disini biasa Untuk lubang kompresornya ya Nah Apa keistimewaannya tadi Yaitu Sebentar Jadi Kadang kita maku tembak Melamin Itu kan tembus biasanya Teman-teman Kalau paku tembak biasa ya Itu tembus Kita tembak Melamin kan Kan 3 mili aja itu kan Tembak Tembus dia Jadi Kita paku Paket paku tembak Tapi nggak nyantol Melaminnya itu Jadi tembakannya itu Menembus sedalam Lebih dari 3 mili lah Jadi Melaminnya itu kayak Percuma Ditembak Dia ngelepas lagi kan gitu Nah kalau ini Ini bisa Bisa disetel Teman-teman Bisa disetel Untuk Kedalaman Ujung paku tembaknya Yang bagian atas Jadi ketika Ketika Ditembak Itu nggak bisa Nembus 3 mili Jadi Kepala pakunya ini Kepala pakunya ini Yang tiny Itu bisa Bisa masih ada di Triplek 3 milinya itu Di Melaminnya itu Jadi Istilahnya Apa ya Nggak tenggelam lah Paku tembaknya itu Nggak tenggelam Nah itu bisa disetel disini teman-teman Dengan cara Mengatur ininya Ini adalah Jaster Untuk mengatur Ketinggian Tuas safety-nya ini Nah Misalkan kita putar Ke kiri Maksimal ya Kita putar Pol ke kiri Seret Pol ini sudah Nah ini rata dia Ratakan Ujung safety Dengan ujung penembak rata Kayak gini Seret Nah kan rata Nah Nah Kalau rata kayak gini Itu ya Sama seperti Paku tembak yang lain Ketika dipencet Cetak Itu pasti tenggelam Kepala paku tembaknya itu Nah Ini bisa disetel teman-teman Safety-nya ini bisa disetel Kita putar ke kanan Kita putar ke kanan Seret Kita putar ke kanan ya teman-teman Seret Nah ini maksimal ini Ini maksimal Pol ke kanan Kita lihat Nah Safety-nya itu Di bawah penembak Sekitar 3 mm Nah Kita lihat Kalau di pekan safety-nya Seret Nah Safety-nya sudah Menempel di papan Artinya penembak ini Sudah bisa aktif ya teman-teman ya Ketika ini dipencet Pasti keluar pakunya Karena safety-nya sudah mentok Tapi ketika safety-nya mentok Ujung penembak ini Tidak menempel sama papan Nah Kalau misalkan kita Menembak melamin Pasti melaminnya itu Tidak mungkin sampai Tembus Artinya Paku tembak itu Berhasil Untuk memaku tembak Melamin Tidak sia-sia ya teman-teman Kalau paku tembak yang biasa kan Dia nge-press Pol Artinya paku tembaknya itu 12 sampai Melewati ketebalan melamin Oke teman-teman ya Bisa dipahami ya Nah ini Ini setelannya disini Ini keistimewaan yang pertama Kemudian Ini keistimewaan yang pertama Ada adjuster safety-nya Kemudian yang kedua Keistimewaan yang kedua adalah Sering sekali Saya Waktu pakai paku tembak yang Wipro yang satunya Itu Apa namanya Isi paku tembaknya Matanya itu nyantrol Di Di kepala ini Nah teman-teman Jadi Mau gak mau kita harus Membongkar Cupnya ini Untuk mengeluarkan Isi paku tembak yang nyantrol Biasanya itu melengkung Biasanya itu paku tembaknya Melengkung Sehingga dia Nyantrol disini Dan gak bisa keluar Dan menghalangi Paku tembak yang akan Masuk kesini Jadi Mau gak mau Harus dibongkar Harus dibongkar Nah Tapi kalau ini Keistimewaannya Ketika ada kasus Seperti itu Gak perlu kita Susah-susah Bongkar Gak perlu kita Lama-lama Bongkar Apalagi kalau lagi Dikejar Deadline ya Teman-teman Is Lagi buru-buru Malah paku tembaknya rusak Itu rasanya Gak karuan Nah Ini spesialnya adalah Ada Fitur Quick Release-nya Disini ada Fitur Quick Release Artinya Untuk membuka Cup ini Gak perlu Pakai kunci L Kita tinggal Dorong ini Nah Kemudian Kita buka Cup-nya Nah Jadi ketika ada Paku tembaknya Nyantrol disini Langsung keluar Sendiri dia Gitu ya teman-teman Nah untuk menutupnya Suki gampang Tinggal ditutup Turunkan Nyantrol Tekan Tek Nah Oke teman-teman Ini fitur yang kedua Yang menurut saya Ini sangat spesial Ada di Wipro F50 Ini kemarin saya beli Di toko Tulsindo Berkat Sejahtera Samarinda Saya beli dengan harga 720.000 720.000 Teman-teman Kenapa Kok pilih yang Mahal-mahal Anu om Soalnya Aku kemarin sempat beli Yang Harganya Berapa kemarin ya 300an kah Dia gak ada settingnya juga Itu Belum ada Setengah tahun lah Belum ada setengah tahun Udah 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 rusak Dalamnya udah rusak Jadi Aku beli lagi nih Supaya Harapan saya Lebih awet Jadi gak Mengganggu Kerjaan ya Teman-teman Harapan Semua akan kembali Ke penggunaan Tapi kalau Yang kita gunakan Adalah barang yang Istilahnya Bagus lah Itu ya pasti Insya Allah awet lah Biasanya sih kayak gitu Kita coba teman-teman ya Kita coba Ini udah ada isinya Aku kok F30 Ini setelan safety-nya Mentor ya Gesternya ini aku kasih mentok Lata sama Penembak ujungnya ini Nah Ini teman-teman Tembus Kelihatan ya Tembus ya teman-teman Tembus Jelas Kemudian kita Kita paku tembak melamin Dengan ketebalan 3 mili Ini melaminnya 3 mili Tapi gak 3 mili lunas ini 2,5 mili kayaknya Tapi ini melamin 3 mili Kita paku Kita paku disini ya teman-teman ya Nah kan 12 kan 12 Ujung paku tembaknya ada disini Ada di permukaan tripleknya 12 ini Kita coba lagi Nah 12 Ini 12 ya teman-teman Dengan posisi Safety-nya mentok kayak gini Buat maku melamin ini 12 Nah Kita setel Supaya safety-nya ini turun Kita putar ke Kanan Oke Nah kelihatan kan teman-teman Kepalanya itu ada di permukaan Ada di permukaan triplek Kepala pakunya Kepala pakunya ada di Ada di permukaan triplek Tuh Kalau yang tadi Yang ini Kalau yang ini kan tembus Nah kalau yang Yang ini Ini dia di permukaan tripleknya Nah kita sekarang Maku melamin Maku melamin Dengan posisi Adjusternya ini Aku setel maksimal ke kanan Tuh kan Nah kita Paku ya Nah Kenceng teman-teman Tuh Paku tembaknya ngepress Sama Sama Melaminnya Ngepress Agak timbul sedikit lah Agak timbul sedikit Kita bisa setel Supaya paku tembaknya itu Agak turun sedikit Artinya paku tembaknya itu Di Di Bawah permukaan melamin Mungkin sekitar setengah mili Atau satu mili itu Kita tinggal Ngatur di sini Ini kan posisi Maksimal ke atas Kita atur aja Sekarang kita atur sedikit Kita paku tembak lagi Nah Dia agak tenggelam sedikit Nah dia agak tenggelam sedikit Tadi yang aku setel maksimal Apa Setel maksimal Segini nih dia Ada di permukaan melaminnya Nah kalau yang ini Aku turunin sedikit Dia masuk Tapi tetap kenceng Karena masuknya cuma setengah mili Atau satu mili Ini Oke teman-teman Ini Sangat Mantap sekali Kalau menurut saya ya Jadi kalau misalkan kita mau bikin kabinet Yang Bagian belakangnya itu Pakai melamin Itu Recommended Sekali ini Jadi Sisi-sisi Itu Pembuktian ya Teman-teman Pembuktian dari fitur ini Manfaatnya Luar biasa Oke Oke teman-teman Mungkin itu sedikit review dari saya Unboxing Tentang mesin paku tembak Atau air nailer Dari Wipro F F50 Oke ya Cukup sekian ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dukung channel ini Supaya lebih berkembang lagi Lebih maju lagi Dengan cara pencet tombol subscribe ya teman-teman Subscribe Dan pencet juga loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya Jangan lupa like Komen Share Terima kasih Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh